Halo semuanya, di video kali ini Koko akan buat pembahasan dari Pass Paper Edu tahun 2015 second session untuk Mathematics Course 2. Sama seperti Course 2 sebelumnya, Mathematics Course 2 ini soal section pertamanya itu sama seperti soal section pertama untuk Course 1. Jadi di sini Koko nggak bahas lagi section pertamanya, kita langsung lihat soal di section kedua. Bagi kalian yang belum nonton video Koko sebelumnya, kalian bisa klik link di description, di sana Koko sudah taruh linknya untuk pembahasan dari soal section pertamanya. Bagi kalian yang lain yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di subscribe supaya kalian bisa dapet notification ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Dan kalau kalian punya request pembahasan yang ingin Koko bikin, jangan ragu-ragu untuk komen supaya Koko bisa tahu dan nanti Koko akan masukin ke list Koko. Oke, Koko langsung aja bahas soal dari section kedua, soal pertama. Di soal pertama, dia bilang, Kita punya dua koordinat, A dan B. A dan B ini ada di suatu koordinat ruang, Yang titik pusatnya ada di O. Let us set OA sebagai small a, OB itu small b. Jadi A dan B di sana adalah position vectors. Kita akan cari dulu itu, nanti kita baru pikirkan pertanyaan berikutnya. Jadi fokus dulu ke pertanyaan ini. Sebelum Koko mulai jawab pertanyaan itu, Koko akan nyatakan dulu A dan B dalam column vector, supaya lebih mudah dilihat. Jadi A equals to, column vectornya adalah 1, min 1, 0. 1, min 1, sorry ya, salah. 1, min 1, 0. And then vector B, column vectornya Koko nyatakan sebagai min 2, 1, 2. Nah, untuk cari magnitude of A plus T B square, kita bisa cari dengan menggunakan dot product. Koko sudah sempat singgung ini di pembahasan course 2 yang sebelumnya, bahwa magnitude A plus T B square itu adalah A plus T B dot A plus T B. Koko tulis di pinggir ini aja. Magnitude of A plus T B square, ini sama aja dengan A plus T B dot A plus T B. Kita akan kalikan these two expressions using dot products. A sama A jadinya A dot A. A dot A plus T A dot B plus T A dot B plus T A dot B plus T square B dot B. A dot A itu apa? Koko ulang sedikit, sebenarnya Koko sudah sempat singgung juga di pembahasan sebelumnya, tapi kita ulang aja sedikit. A dot A itu adalah magnitude A times magnitude A cos angle between A and A. Which is, kalau karena kita punya vektor yang sama, cos sudutnya pasti 0 derajat. Jadi ini sama aja dengan magnitude A, magnitude A cos 0. Karena sudut antara A dan A pasti 0. Kemudian dua expression berikutnya kita bisa tambahkan, jadilah 2T A dot B. 2T A dot B gunakan formula yang sama. A dot B adalah magnitude A, magnitude B cos angle between A and B. Tapi, for this case kita nggak tahu angle between A and B itu berapa. Karena kita nggak tahu angle between A and B, maka kita bisa hitung dari info yang dia kasih di sini. Dari info ini kita bisa hitung A dot B. A dot B equals to 1 min 1 0 dot min 2 1 2. Nah, dot produk kan seperti biasa. Kalikan komponen yang sama, kemudian tambahkan dengan hasil perkalian komponen yang berikutnya. Jadi 1 kali min 2 yaitu min 2, tambah min 1 kali 1 yaitu min 1, tambah 0 kali 2 yaitu 0. Maka hasil dari dot produknya adalah min 2, min 1 yaitu min 3. Maka A dot B di sana kok kok sudah tahu yaitu min 3. Terakhir B dot B. B dot B adalah magnitude B, magnitude B, cos angle between B yaitu 0. Nah, A dot A sama B dot B sebenarnya kalian bisa hitung menggunakan cara yang sama seperti ini. Hasilnya pasti sama. Jadi terserah kalian lebih prefer menggunakan cara apa. Kita tinggal lanjutin. Magnitude of A Lihat dari vektor A-nya magnitude of A-nya kita bisa dapet square root dari each component square. Jadi kok kok dapet 1 square plus minus 1 square plus 0 square. hasilnya adalah akar 2. Sekalian kok kok cari magnitude of B. Square root dari negative 2 square plus 1 square plus 2 square. Kalau dihitung, 4 tambah 1, 5 tambah 4, 9 yaitu 3. Substitusikan semua ke sisi sebelah kanan yang kok kok sudah bikin. kita akan dapet jawabannya. A times A root 2 times root 2 2 cos 0 itu 1 dikurang 6T ditambah T dikali setiga kali tiga yaitu 9T kuadrat. Inilah A plus T B square. Dengan kata lain, kalau kok kok rapiin kita akan dapet 9T square minus 6T plus 2. Therefore, A, B, and C-nya adalah 9, 6, and 2. 9, 6, and 2. Berikutnya, A plus T B magnitude A plus T B is minimized at T equals to berapa? Kita sekarang mau cari nilai minimum dari persamaan ini. Karena kita mau cari nilai minimum, kita bisa pakai turunan pertama. Jadi, A plus T B itu akan minimum ketika turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi, kok kok misalkan aja A plus T B ini sebagai suatu variable catakanlah ini adalah apa ya, let's say A deh. Dari persamaan sebelumnya, kita dapat A square equals to 9T square minus 60 plus 2. Kita differentiate with respect to time. With respect to time, kita akan dapet 2A D A D T equals to 18T minus 60. For the function to be minimum, D A D T must be equal to 0. 2A times 0 must be 0. 18T minus 6 aja. Ini kok kok gak teliti ya. Jadi, ini bukan 60 tapi 6 aja. Oops, sorry, sorry. Ini 6 aja. Jadi, 18T minus 6 equals to 0. Therefore, 3T equals to 6 over 18. Which is 1 over 3. Itulah D and E. and its minimum value is berapa? Dan nilai minimumnya berapa? Tinggal disubstitusi ke persamaan yang kita udah bikin. Ketika T-nya 1 over 3, berapa nilai dari persamaan tersebut? Tinggal substitute aja. When T equals to 3, kita akan dapat magnitude A plus T B square equals to 9 1 over 3 square. Kok kok lagi-lagi gak teliti. Ini 1 per 3 ya. Dikurang 6 kali 1 per 3 tambah 2. Kalau kita hitung, 9 kali 1 per 9 itu 1. Min 6 kali 1 per 3 itu min 2 plus 2. Hasilnya adalah 1. Dengan kata lain, D, E, F-nya adalah 1, 3, and 1. Oke. Selesai bagian pertamanya. Sekarang kita akan lanjutin ke bagian kedua. Next, the vector C which are orthogonal to the vectors A and B can be represented as vector C equals to bla bla bla. Orthogonal ini artinya suatu vektor yang tegak lurus dengan dua vektor yang lainnya. Jadi dia bilang C itu adalah orthogonal terhadap A dan B. Artinya C itu tegak lurus dengan A dan C itu tegak lurus dengan B. Untuk mencari vektor orthogonal kita bisa cari dengan menggunakan cross product between A and B. Jadi untuk pertanyaan berikutnya bagian kedua C itu adalah A cross B. karena C karena C is orthogonal to vectors A and B. Tinggal kalikan A dan B secara cross C equals to cross product between A and B. Untuk hitung cross product pertama tulis IJK di baris pertama kemudian baris keduanya kita isi dengan vektor A. Vektor A adalah 1 min 1 0 1 min 1 0 Vektor B adalah min 2 1 2 Nah hasil dari cross product itu seolah-olah kita menghitung determinant matrix 3 kali 3 yang Koko tulis di sini jadi seolah-olah kita mau hitung determinantnya bagi yang lupa cara hitung determinant matrix Koko gak review di pembahasan ini kalian research sedikit di google ataupun lihat catatan sekolah bagaimana cara mencari determinant matrix 3 kali 3 ini Koko langsung aja untuk menghemat waktu kita ada 2 cara ya Koko pakai cara yang nyaman buat Koko min 1 0 1 2 high min 1 0 1 2 minus J 1 0 min 2 2 1 0 min 2 2 terakhir plus K 1 min 1 min 2 1 1 1 1 1 2 1 tinggal cari hasil dari determinant matrix 2 by 2 min 2 kurang 0 minus J 2 min 0 plus K 1 min min 2 1 1 1 min plus 2 1 min 2 1 min 2 hasilnya adalah negative 2i negative 2j negative k nah inilah direction vectors yang ortogonal dengan vektor A and B bentuk bentuk yang dia tulis disini adalah bentuk yang sudah disederhanakan kalian bisa lihat terakhirnya banget itu 1 sedangkan Koko punya minus 1 jadi kita keluarkan aja ke depan minusnya kita akan dapat 2i plus 2j plus K inilah orthogonal vectorsnya 2, 2, and 1 jadi G and H kita tahu 2, 2 terakhirnya 1 ya dia nggak tulis terakhirnya 1 berikutnya now let C and D be the point such that OC jawaban kita jadi sekarang kita punya point OC Koko biasa tulis pakai C kecil untuk menyatakan position vectors C itu adalah point yang kita udah cari position vectorsnya berarti 2, 2, 1 and OD equals to 3A plus B Koko akan cari dulu D-nya D-nya adalah 3A plus 2B 3 times A 1 minus 1, 0 plus 2B B-nya tadi ada di sini minus 2, 1 minus minus 2, 1 and 2 minus 2, 1 and 2 by simple calculation kita bisa dapat factors D 3 min 4 langsung aja ya 3 min 4 yaitu min 1 min 3 plus 2 min 1 juga 0 plus 4 yaitu 4 ini faktor D pertanyaannya since angle CBD equals to pi over something then the area of triangle BCD is bla 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 fokus cari sudut antara CBD ingat-ingat dalam faktor kalau kalian mau cari sudut selalu pikirkan dot product jadi angle CBD anggap aja sebagai alpha kita bisa dapat angle CBD using dot product between BC and BD BC dot BD equals to magnitude BC magnitude BD cos alpha cari dulu BC and BD mau cari sedikit di sebelah sini BC equals to C minus B kita punya C adalah 221 minus kita punya B tadi adalah minus 212 hitung sedikit BC nya langsung ketemu yaitu 4 1 minus 1 satu lagi kita hitung BD BD itu adalah OD minus OB D minus B our D is minus 1 minus 4 1 and 4 minus B is minus 2 1 and 2 therefore BD equals to minus 1 minus minus 2 itu 1 minus 1 minus 1 minus 2 4 minus 2 itu adalah 2 1 square plus minus 1 square ini magnitude dari BC dikali magnitude dari BD magnitude dari BD adalah ini kok pindahin sedikit ke bawah magnitude BD adalah square root 1 square plus minus 2 square plus 2 square cos alpha kalikan secara dot ruas kiri 4 x 1 5 1 x min 2 min 2 4 x 1 4 4 1 4 4 1 x min 2 min 2 min 1 x 2 min 2 4 min 2 min 2 sama dengan 4 1 16 17 4 1 1 16 17 18 kemudian 4 4 1 4 4 1 9 cos alpha kok kok cek sedikit sepertinya ada salah karena kok 0 ya pi over 2 hmm kok cek sebentar C nya 2 2 1 D nya 3 A plus 2 oke oke ini ada salah ya C nya D nya itu adalah 3 A plus B bukan plus 2 B kok kok salah baca soal dan salahnya banyak oke kita harus ganti 3 A plus B 3 A plus oke kok ganti sedikit ini 3 A plus B 3 A plus B berarti disini gak ada 2 nya berarti berarti faktor D kita salah kok hitung ulang 3 kurang 2 yaitu 1 min 3 tambah 1 yaitu min 2 ini 2 1 min 2 2 3 kurang 2 1 min 3 tambah 1 min 2 oke kesalahan lainnya muncul disini berarti D minus B D nya kok kok salah 1 min 2 2 1 min 2 2 berarti ini juga salah 1 min min 2 itu 3 min 2 min 1 min 3 2 min 2 itu 0 1 min min 2 3 min 2 min 1 min 3 2 kurang 2 itu 0 oke BD ada disini berarti ini salah juga berarti ini juga salah berarti ini salah sebelah oke kita ulang lagi hitungannya nah ini jadi pembelajaran buat kita semua ya waktu kita hitung sesuatu hati-hati hitungnya dan inilah alasan kenapa Koko sering bilang kalau Koko ada salah bikin pembahasan tolong diinfokan karena kemungkinan ada kemungkinan Koko akan salah hitung waktu Koko hitung seperti ini jadi dengan kalian infoin Koko bisa perbaiki next time atau Koko tulis di komen jawaban yang benarnya ini 3 min 3 0 ini berarti 3 kuadrat tambah min 3 kuadrat tambah 0 kuadrat ini berarti 12 kurang 3 tambah 0 disini sudah benar 9 9 ini 18 12 kurang 3 9 18 kali akar 18 itu 18 cos alpha maka alphanya Koko akan dapat cos inverse setengah cos inverse setengah karena dia pengen dalam radian hasilnya adalah cos setengah 60 60 itu V per 3 dengan kata lain idea adalah 3 lastly kita bisa cari area of triangle BCD kita sudah tahu angle CBD berarti area itu adalah half times magnitude CB magnitude kita tadi tahu angle CBD salah ya kita tadi tahu angle CBD ilustrasi supaya nggak bingung misalnya ini CBD ini alpha berarti untuk cari area half time magnitude BC half times magnitude BC magnitude BD cos alpha cos alpha tinggal dihitung aja kita akan dapat hasil akhirnya magnitude BC tadi Koko udah hitung magnitude BC ada disini magnitude BD ada disini berarti sama-sama root 18 kok kokko salah lagi kokko salah kokko salah terus ya hari ini area dari segitiga half AB sin C bukan cos half AB sin C berarti sin alpha sin pi over 3 kalau dihitung kalau dihitung setengah x 18 sin 60 adalah setengah akar 3 kalau di cancel sedikit kita dapat 9 akar 3 per 2 inilah jawaban akhir kita jadi JKL 9 akar 3 per 2 9 akar 3 per 2 ini oke ini pembahasan sebelumnya nah oke kokko stop disini untuk pembahasan soal pertama dari seksion kedua matematik edu tahun 2015 seksion kedua tolong di infoin kalau kokko ada salah lagi dalam pembahasan ini karena tadi sepanjang bahas ada banyak kesalahan kesalahan kecil yang kokko lakukan jadi takutnya ada yang lain yang salah jadi kalau kalian sport suatu kesalahan tolong di infoin sehingga kokko bisa revisi dan kokko akan tulis di komen thank you semuanya udah nonton video kokko kita ketemu lagi di video berikutnya dan kokko akan lanjutin pembahasan ini untuk soal keduanya sekali lagi thank you semuanya bye bye